PEMBICARA 1 Oh shit! Fuck! Tempat ini selalu menyeram Hentri Oke... Parkiran motor Terkadang tuh kayak ada di apartemen gue ini Ada kayak dua lift gitu, satu lift bisa sampe basement Satu lift lagi ga bisa sampe basement Dan tadi dia kayak hidup di langit kayak begini cuy Terkadang lu udah nunggu lift lama-lama Dan lu baru sadar lift yang udah sampe itu lift yang ga bisa ke basement Dan ya terpaksa gue nyampe ke lantai satu Abis itu Abis itu Gue naik tangga darurat untuk ke basement cuy Anyway Mana motor gue? Kangen banget motor ini cuy Itu lama ga gue hidupin Sayang banget cuy, kotor banget Baiklah Selamat datang kembali ke vlog lain bro Selamat datang di Sartar24 18 Maret 2020 hari Sekarang hari... Mas, sekarang hari apa ya? Rabu ya? Oke Saat kita mulai ke depan cuy Gue keluar tadi cuaca bener-bener indah men Kayak hujan mendung tapi ga hujan Dan sekarang udah lumayan kurang baik karena udah mulai grimis cuy Gue sebenernya keluar tadi lagi nyari makanan aja men Ada apa? Ada Apa? Apa mas? Apa mas? Enggak ada, gue tungguin video aja Campur tepat pusat Rasinya campur deh biar asli Gila-gila, panis ya mas Gila-gila panis Gila-gila panis Dan semenjak terakhir kali gue ngantem soto tuh di Semarang Berapa minggu yang lalu Soto paling tepat adalah dicampur cuy Ini the real OG soto tuh dicampur men Lo harus tau perasaan ketika lo ngaduk ini cuy Shit Hmm Tapi biasa soto anti ga enak Gue udah pernah bikin video di tempat ini sebenernya Ini soto ayam deket Unas cuy Masih Bade Iya Bade ga takut Corona nih Bade He? Ga takut Corona Bade Corona? Iya Iya Takut lah gimana Aku nyantai-nyantai aja kayak ini Bade Iya Abis gimana yang ini Pekerjaannya di sini ya Menyiapkan makanan aja ya Iya Iya Kalo Pade tutup ga ada yang ngasih makanan Bade Iya Tapi kalo disuruh tutup ya tutup aja Oh iya gitu Kalo pemerintahan disuruh tutup Tutup ya Tutup ya Makasih banyak Bade Makasih Sukses terus Pade Soto Ayam Surabaya cuy Terkadang tuh di sebuah Di sebuah street food Kegaipannya tuh bukan cuma cerita sekedar makanan Jalanan sih cuy Terkadang yang gua tertarik banget kalo gua makan di sebuah kedai street food Atau makanan jalanan atau Itu tuh kayak Biasanya tuh kita langsung in touch sama yang pedagangnya atau yang punya nya terkadang Dan kisah-kisah dari mereka atau karakteristik dari mereka tuh menarik-menarik banget cuy Itu yang gua tertarik kenapa kadang-kadang gua makan di street food Kadang orangnya gaib-gaib juga penjualnya Lu ngapain? Ya lu ngapain di jalanan lu Daerah gua? Oh iya daerah lu sini dulu lah Enak Betawi lu sekarang nih? Engga ini emang tapi Tapi emang ini enak banget ya Ini? Lu bisa nama? Soto Kecel air ya? Soto Ya ada Nah gua abis makan soto Surabaya bro Gua abis makan soto Surabaya cuy Engga sengaja Jadi Rinka nitip gua makanan dan sengaja-sengaja gua ketemu Alwi cuy Di restoran Warung Betawi Bang Chalil Iya ga? Enak sih emang banget Enak ya? Enak ya Tenang jiwa lu ya Naik motor siang-siang Muter-muter komplek Lu kayak ini Kayak Ronda aja lu kayak Pak RT lu Ini penjatan kayak Pak RT aja lu Bapak gua punya RT Lu nonton apa sih? Dari tadi nih seharian Vincent medesta Ngapain sih? Vincentnya kuat, Vincent Kita ga karantina diri kita juga Lu ngarantina diri apa gimana nih? Gua tuh seharian di sini Numpang karantina di sini Oh numpang karantina lu ya di sini ya? Lu pake sepatu Gadig Martin lu Gua liat-liat Gua ga tau kenapa kayak feeling untuk keluar Ga enak banget sih emang ya kayaknya Gua kangen banget suasana balik lagi seperti normal cuy Kayak Sebelum-sebelumnya Apa? Kayak sebelum-sebelumnya bisa seru-seruan lagi apa Iya Tapi semoga aja Biar bisa cepat redah aja ya Soalnya gua terakhir baca berita hampir 300 Orang? Orang yang udah kena 19% Apa berapa persen gitu yang meninggal Masa? Lo yang bener lo Yang meninggal Yang meninggal Berapa kebanyakan Bih? 19 orang yang meninggal 11 orang sembuh Iya kan? Gua ga tau sampe berapa lama Karena gua sebenernanya nyoba Kayak seharian hari ini di rumah Kayak tadi keluar cuma beli makanan Terus balik lagi ke rumah Bener-bener di apart aja Di langit aja cuy seharian Dan gua udah mulai ga kuat sih sebenernya Kayak gua ga ngebayangin kalo emang ini berlanjut Berminggu-minggu dan keadaan kita kayak gini Impactnya gede banget Selain psychological impact Impact buat perekonomian bakal gede banget Menurut gua Dan perekonomian gua juga bakal ke hit Semoga biar bisa normal lagi Dan gua bakalan bikin acara lagi di setara Kalo udah normal? Iya lah Gila lo Cara apa lo bikin lo? Kalo kita bikin sekarang kan ga mungkin Iya Kan kondisi seperti ini Iya Tapi kita mau ngadain doa bersama di setara Oh iya boleh Ayo 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 adain doa bersama Orang Salat Jumat aja udah ga boleh bro? Kumpul salat Jumat ga boleh? Boleh dong Ha? Boleh Salat Jumat harus Salat surah aja kata MUI dirumah MUI mau ngomong Iya kan Tapi kalo salat Jumat itu seminggu cuma sekali Belum tentu lo Jumat depan hidup Oh gitu loh wii Iya Jadi lo salat Jumat tetep masjid wii? Tetep lah Kenapa? Tetep lah Ini bakal pro kontra nih Gapapa terserah orang mau bilang apa Itu urusan gua sama Tuhan gua Oh iya bener Iya kan Orang mau bilang apa terserah Orang beti sama lo terserah? Terserah Yang penting lo salat Jumat ke Masjid Namanya orang Jumatan di masjidnya Ada orang Jumatan di rumah Salat zuhur aja wii Iya gapapa kalo lo Kalo lo maunya ngambil keputusan itu ya terserah Kalo gue mau ini salat Jumat Oh iya iya Kalo memang di masjid ini diadakan Kalo ga ada ya gue mau ga mau Berarti kan salat duhur di rumah Kalo tiba tiba geasigi ada Jalan gue Kalo di masjid ga ada Di rumah aku salat Oh iya 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 Dan kita Seperti biasa cuy Balik lagi kehidupan Stara Gue k해서 ngecek ngecek Stara juga Dan Balik lagi kehidupan Stara men wak, kelebihan wak aman aman loh lu liat kemana nih orang-orang nih? kemana di main game beser gak dijaga nih iya wey, gue belongin obre nih eh, gak jaga toko wajib semuanya disini kalah hati lu ya iyalah orang gak ada customer oh iya iya harus kayak gimana gue online aja belinya ya omset udah mencukupi hari ini oh iya 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 ini pacaran nih disini ha? pacaran nih? habis kelar shift gue oh gitu? tapi lu pacaran apa? nah arlin lu ya, dari tadi lu berdua-dua lu pacaran lu ya? kagak berdoaan mulu ngakulah kagak gak pacaran? gue dari tadi bertiga sama ezy iya berame-ame ezy kan disini lo kamu ngaku artis sebagai pacar lu? enggak pacaran bang tapi berdua mulu eh kan apa? temen-temen kan ada temen-temen yang lain gue liat dari kemarin gue berdua mulu cewek sama cowok berdua terus itu temen ya tuh thumbnail lu barista tertangkap pacar eh duduk duduk lu pacasan lu bengkok lu aja pengen banget loh thumbnail sama arlin iya 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 muka lu jangan tutupin dong lens arlin liat muka lu jangan tutupin dong整 iya 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 uja kar in Udah liat Hamdi Udah liat Hamdi Hamdi liat lu berdua Engga ga gapapa Liat Hamdi Satu Liat liatan Liat liatan Tuh dua tiga Alright balik lagi ke markas ini coy Tapi Mendadak Gua padahal lagi social distancing Awi maksa gua katanya Temennya ada yang buka tempat usaha apalagi Awi maksa gua Awi diem aja Engga iya iya Yaudah ga jadi ya Hah Lo apa sih nyum-nyum Jadi Awi cerita katanya deket pejatan ini Temennya tuh lagi buka tempat usaha Dan makanannya enak banget Terinka tuh pengen banget coba makanan Katanya Apakah food vlog lagi hari ini Tapi karna lagi karantina Dan ga bisa kemana-mana Kayaknya kita food vlog lagi Apaan wii mak? Tempat restorannya wii Jadi lu ga social distancing wii Jadi lu ga social distancing wii Udah dong tiga hari ini gua selalu duduk sini Sosial-sosial-sosial lagi Nih hape udah cukup Astaghfirullahaladzim Yaudah Yaudah kita cek tempat restoran temennya Awi cuy Kayak gimana Perharapan men Eh ini street food Maroko wii Street food Maroko wii Jadi gua udah sampe Di restoran temennya Awi Wii Ini restorannya lumayan beda cuy Ini restoran per Marokoan Street food Maroko nih wii Street food Maroko Dan Apa wii makanannya wii Lo kambing ayam? Gue kambing Lo orang gape kambing jujur aja Hahaha Wah ini dia nih Bukan nasi kambing Maroko Bukan nasi goreng rempah Nasi goreng rempah Nasi goreng rempah Maroko Nasi rempah Maroko cuy Lo ga boleh bilang nasi goreng Maroko beda Ini nasi rempah Maroko bener ga wii Kita kasih bedah dulu ye Kita bedah ye Sebenernya ini isinya tuh bener-bener kaya nasi kebuli Bukan iwi Baunya bro Wih Kalo gue tau resep Kalo gue tau resep gue jualan juga Ini Baunya udah ngeribat coy Enak ya Ini udah kaya lo makan indomie curry bro Ini bisa lo makan Ini indomie curry bro Enak banget bro currynya bro Aaaaah shit Coba kita tes Ini pure Rasanya tuh ga terlalu asin banget Jadi bukan nasi goreng yang asin Lo kalo ngarepin nasi goreng asin tuh Disampingnya itu Yang kalo biasanya acarnya itu Lo acar itu isinya kaya apa aja wii Bisi paprika nanas Kisah taci cabai Ini ini anakku nih sayang Hmm? Ini ee Resep aku Gimana? Jadi kasih cabai sini Kasih sambal Ya Kasih Nanas Ya Terus? Di aur aur Ya ya Hantam gambe Hantam gambe Enak Hmm Ajib nih wii Ajib ya Enak banget wii Enak banget nih wii Gak salah kan gua Enak banget nih wii Berarti sini gua mau protes dulu Hmm? Berarti gak salah kan gua Lo kan dari tadi ngomong Itu awi mau ngajakin ke tempat temennya Buktinya apa ya Enak gak? Ajib banget Nah Ketika lo ngantem ngasih goreng kambing Yang paling penting adalah Kambingnya bau apa enggak? Iya Ini gokil coy Kambingnya gak bau sama sekali men Empuk lah gitu Empuk banget Ini dia nih chefnya nih om Wih Hahaha Jadi Ini resep gimana ceritanya nih Curry nya keluar banget nih om Ya resepnya ini yang jelas rempah-rempah ya He he Rempah-rempah, lada, tumbar, jinten, buah pala Film macem semuanya kita pake Kita gak pake mekin, reuk, roy, kuah, penyedap, bumbu penyedap Kita gak pake Gak ada rasa micin sama sekali ya Gak sama sekali Macem-macem rempahnya macem-macem banyak Oh Kalo dikasebutin semua resepnya Yang nonton pada jualan Oh gitu Iye Iye Bener bener Kalo kesebutin nih semua Ada ninya ada ninya Jadi dibikin di rumah rasanya sama dijualan Oh iya bener Kalo mau kemari Kemari dari mana nih Jaten Bukan condet Oh iye Oh iye Maroko street food ini gak jauh banget dari Setara Jadi intinya dia jualan tuh nasi goreng 300 meter Iya cuma 300 meter dari Setara Lo search aja di google maps Kompleksian Maroko nasi goreng dan kopi rempah Bener gak? Adanya kompleks lain Sagaraya A1 Nomor A1 Keluar di map Oke Sebelah ini kompleksian Lo wajib banget Kalo lo mau ngerasain kehidupan kayak di Little India Singapore Nah ini disini nih Duduk Nonggrong Gini kan kebuka putih Iya Iya Kok? Orang-orangnya orang-orang pakistani pakistani Waduh 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 Nganis nih nah Iya gak? Udah Yang gak merahin Ambon Oh iya bener-bener Hahaha 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 Uh Yeah Sunrise O Yeah I Ọ Terima kasih.